Intro Pak, dulu racin sekali motret dan ngumpulin foto-foto ketan kampung itu gimana, Bu? Pada saat itu saya akan jadi pengurus di Rukun Tiba Binataan Sebagai bendahara di kemudaan Pada saat itu memang saya senang soal teter, soal sosial, soal keagamaan Itu saya senang sekali Ternyata yang namanya kegiatan di waktu muda itu bisa menunjang kita untuk kerja Masa tua saya itu sangat terasa sekali Contohnya misalnya di teter Saya itu di teter, di POI itu sering diajak Mas Ratmo Untuk alisan teter di luar itu sering ada juga juara Nah terus itu tuh bisa untuk menunjang di sekolah kami Karena saya guru ya Jadi itu bisa saya terapkan waktu saya kerja itu Terus sosial Ternyata waktu saya jadi pembina OCS di SMA Aplilat itu Kerja sosial saya waktu di kepemudaan itu juga menunjang kerja saya Apalagi yang soal keagamaan juga menunjang kerja saya Pada saat itu tuh gak terasa ya Meng kelihatannya menggumpul-gumpul karena pemuda Ternyata sekarang itu merasa sekali bahwa Yang namanya kerja sosial, gumpul teman-teman Itu adalah yang paling penting Karena bisa untuk kehidupan kita selanjutnya Makanya kalau di teter atau ternyata drama itu ada kata-kata Masa kecil adalah pelatihan untuk hidup Contohnya saja ya Waktu kecil kita tuh doang pasaran Ternyata yuk untuk kegiatan ekonomi kita Itu tuh oh iya aku dulu tuh seperti inilah Saya Memang banyak di dokumentasinya banyak di teater depo ya Iya, teater depo Terus di apa namanya Kesenian-kesenian saya tuh ikut Karawitan ibu-ibu juga ikut Itu disitu aja juga jenakan Ini saya Terus ini yang aja saya Oh ini ibu ngajar Ini anak-anak di depo itu? Iya anak-anak di depo Iya Ini ini sepantaran adik saya yang mau kelahiran nampak Yang saya putri-putri ini Terus ini suami saya Oh yang saya matikan juga ibu? Ini foksong kalau dulu Oh foksong? Iya foksong kalau dulu Terus ibu saya pun disini ada Ini kan senam-senam ibu-ibu Oh ini kita lakukan itu ibu? Ini sekitar 75 juga Sebelum malah mungkin kejumpatan Ini saya Ini apa pas Ada kegiatan Pintas seni Saya Apa briefing sama Sama apa teman-teman yang lain Terus ini juga ada ibu saya Ya disini Terus Ini yang ambil pun suami saya Oh oke Suami saya banyak yang mengambil suami saya nih Ini juga ada di album tempat saya Itu makanya Kok di lelahnya itu saya senang mendokumentasi suami saya juga punya album tersendiri Jadinya Sinkron lah Iya betul Makanya ada kedobel-dobel juga Ini kan masih saudara juga Ini juga yang ambil suami saya Itu Jadi pada dasarnya Saya tuh senang Karawitan saya ikut Teter ikut Terus saya megang Arisan di kepemudaan Terus saya Melatih ini Saya kan sebetulnya dapat ini itu waktu SMA Sama saya kan di traduce Nah itu pas ini terus Ah Bikin standen di Di apa Di kampung Jadinya ini Oh standen Standen tuh Seperti ini Apa jenengnya ya Nek bian tuh istilahnya standen gitu loh Oh iya Ini Ini Bikin informasi gitu ya Iya Gerakan Geramida Terus misalnya ini Kalau ini tugu Ada lagi kalau yang pintu gerbang Pintu gerbang tuh Seperti apa namanya Cuman manusia satu Tapi Apa Kakinya di atas itu Oh di kolam Iya Itu Itu Ya inilah Saya tuh paling Ternyata Bisa untuk kehidupan selanjutnya Ini loh Yang sangat palingan Senang Makanya ke teman-teman Wah Kok kamu Ya memang Saya senang mengkoleksi Kenapa bu Senang mengkoleksi tuh Apakah Ada pikiran kedepannya Enggak Tapi Cuman Senang aja Makanya Oh ternyata Mas jadi kenangan yang paling tidak bisa terlupakan Hmm Apalagi misalnya Aku pas punya yang Kegiatan kampung Terus Temenku ada yang lihat Loh Ini itu Siapa kamu Saudaraku Loh Seperti itu Kuali Itu Nyambung lagi Ya Nyambung lagi Seperti itu Yang misah Apa Mengumpulkan balun pisah Mengumpulkan balun pisah Itu tadi Makanya Setelah itu Ibu saya juga dari dulu Giat Dalam kegiatan ini Saya juga Iya Saya di kakaman Seling ikut Kur Ikut apa Kan di tipo Apa-apa Ada misalnya Apa Jalan bareng Kemana Misalnya ke Imogiri Kan bareng-bareng Gitu Kalau dulunya beda Oh Iya Makanya kan Ya itulah Kenangan yang paling tidak bisa terlupakan Sampai sekarang Suami saya Itu Masnya mau Oh Oh Bawa aja Makanya Terahkan aja Itu Soal Dulu bu Untuk perempuan yang terlibat dalam Kesenian Misalkan teater dipo Itu Jumlahnya sedikit atau banyak Sedikit Ya Sedikit enggak banyak Biasanya minat pribadi atau Minat pribadi Minat pribadi Ya Itu Dan disini ya itu Kalau pas main itu Paling dua orang Hmm Kalau pas waktu pentas Itu Nama saya Mbak Liz Itu aja dua orang Seringnya dua orang Seringnya dua orang Ya Iya Tapi dalam sehari-hari gitu Ikut Diskusi Berapa Nongkrong Iya Mas Ratno kan Maka sering diskusinya Sering nongkrong bersama Iya Berarti enggak Enggak jauh-jauh lah Gitu Iya Ini kan juga ada Ibu saya Ini Kegiatan apa Ini senang Senang Anak-anak ini sudah Umur lima puluh Empat lima puluh Enak Adik saya Nomor Lima aja Kelahiran Nampat Hmm Ini Jangan lantai saya Hehehe 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 Tidak terlupakan Hehehe 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 Duh Ini juga pas Pas Kata hari Kartini Nah Kartinian itu Ibu-ibu Yang belum Iya Yang belum Yang belum Yang belum Itu kegiatannya Iya Senang Kalau Pada saat itu Ini kan juga Senang ibu-ibu Ini ibu-ibu Pada tindak-tindak Kopi lanuk piknik nih Ya Ini kan juga ada ibu saya Jadi saya Sama ibu saya tuh Aktivis Hehehe Aktivis Jadi Nipoin aku Ya 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 Terima kasih.